Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini terus berupaya mengakomodir jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui program BPJS. Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Nusa Tenggara Barat yang belum mencapai universal hold coverage, yakni 92%. Pada akhir tahun ini diharapkan dapat mencapai target 95%. Hal ini diungkapkan penjabat Bupati Lombok Timur dalam rapat koordinasi dengan semua OPD dan camat Selombok Timur pada Rabu 27 September di rupa tama kantor Bupati. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan koordinasi dengan pimpinan OPD agar semua program yang ada dapat dilanjutkan untuk menghasilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik dalam kesempatan tersebut menekankan dua hal penting yang harus dilakukan secara bersama-sama, yakni sistem penjaminan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau atau universal health coverage. Dari 10 kabupaten kota yang ada di NTB, 3 kabupaten belum mendapatkan UHC, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. UHC menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat UHC Lombok Timur saat ini baru mencapai 92 persen dari target 95 persen. Dirinya berharap agar pimpinan OPD terkait untuk melakukan kerja ekstra agar semua masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS kesehatan dapat difasilitasi. Saat ini masyarakat miskin ekstrim di Lombok Timur lebih 50 ribu dan belum semuanya mendapatkan layanan BPJS kesehatan dari pemerintah. Selain itu prioritas pemerintah pada peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap indeks pembangunan di Lombok Timur. PDRB Lombok Timur saat ini masih didominasi dari sektor pertanian, yakni 26,7 persen, sehingga dibutuhkan pengolahan dan pemasaran yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memudahkan semua izin berusaha yang dilakukan masyarakat melalui mal pelayanan publik. Capaian-capaian ada dua prioritas yang teman-teman mungkin selalu baca di media online, sehingga prioritas pertama itu adalah bagaimana universal health care. Artinya bagaimana pencapaian BPJS kesehatan ini benar-benar lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kalau hari ini buhaji kita ada pada posisi 92 persen, harapannya di Desember itu bisa menjadi 95 persen. Karena dari 10 kabupaten kota, tinggal 3 kabupaten dengan penduduk yang besar yang belum buhaji, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah, sedangkan 7 kabupaten kota yang lain itu sudah buhaji. Karena itu kita imin juga, Lombok Timur, dari kabupaten 3 yang besar ini, paling tidak lebih dulu buhaji. Lalu yang kedua, kalau kita baca IPM kita, Bapak Ibu yang kami hormati, memang luar biasa kinerja pemerintah sutma ini bisa melompat dari ranking 9 ke ranking 7. Itu jarang terjadi di 514 kabupaten kota. Dan ini adalah hasil kita semua di bawah arahan Bapak 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 dan Bapak Wakil Bapak. Nah tetapi, karena tagline kita ini adalah berkemajuan, tentu harus dia lebih baik juga dari hari kemarin. Bagaimana yang perlu kita tutup? Saya membaca, karena kita selip saja sedikit, bisa dikejar kita oleh ranking 8. Siapa ranking 8? Nah, saya harapkan kita tidak mengganti pemain ini. Hanya istilah saya, ya lead-nya saja yang berganti, teman-teman sudah stay semua. Harapan saya, mohon kita untuk bekerja teras mempertahankan ranking kita. Dalam kesempatan tersebut, juga penjabat Bupati Lombok Timur menunjuk pelaksana harian sekretaris daerah Lombok Timur, yakni Bayi Miftahul Wasli, yang juga saat ini menjabat sebagai Inspektur-Inspektorat Lombok Timur.